Intro Rakyat adalah sumber kedaulatan Rakyat adalah sumber kedaulatan Kekuasaan tanpa rakyat adalah benalu tanpa garisun Menjelang akhir masa tugasnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banyak meresmikan proyek Salah satunya meresmikan Taman Ismail Marjuki setelah direvitalisasi sejak 2020 Pembangunan kembali Taman Ismail Marjuki dilakukan PT Jakarta Propertindo dengan biaya Rp 1,8 triliun dan sempat ditutup Pada Jumat 23 September 2022, Anies membuat kembali Taman Ismail Marjuki Dengan menonton pagelaran seni teatrika, legenda burung api dari Cikini Di gedung graha bakti budaya di kawasan Taman Ismail Marjuki Dalam kesempatan itu, Anies membacakan Sajak, Rakyat adalah kedaulatan, karya sasrawan WS Rendra Taman Ismail Marjuki dibangun Gubernur Jakarta sebelumnya Alisa Dikin Mengutip dari majalah berita Mingguan Tempo Ide pembangunan Taman Ismail Marjuki diwakili dengan berkumpulnya sekitar 150 seniman Yang hadir di rumah Dinas Gubernur pada 9 Mei 1968 Pertemuan ini menindaklanjuti keinginan para seniman Yang ingin Jakarta memiliki pusat kebudayaan yang representatif Sejumlah seniman dan wartawan seperti Gunawan Muhammad, Arief Hudiman, Arifin Senur, Salim Said, dan Sayadi Banyak menyuarakan lewat tulisan Alisa Dikin yang suka membaca juga tergerak membangun Taman Ismail Marjuki Setelah membaca tulisan Ayip Rosidi berjudul Senen Wajah Yang Lama di majalah Intisari edisi 55 Februari 1968 Ali Sadikin kemudian menyodorkan lahan seluas 8 hektare Di Jalan Cikini No. 73 Jakarta Pusat Sumbangan dari pelukis Radian Saleh Lahan itu sebelumnya adalah kebun binatang sejak 1864 Pemerintah kemudian membangun kebun binatang baru di kawasan Ragunan Yang dirismikan pada 22 Juni 1966 Pembangunan tim sempat molor dan baru diresmikan Ali pada 10 November 1968 Keberadaan tim cepat tersebar di manca negara Sejumlah seniman dunia pun datang dan tampil di teater tim Di antaranya koreografer ternama Amerika Martha Graham dan koreografer Jerman Vina Bos Selama menjabat gubernur, Ali menjadikan tim sebagai tempat favoritnya untuk Salat Jumat Usai Selat Jumat, ia kerap berdiskusi dengan para seniman Seperti Ayip Rosidi dan Wahyu Sihombing Di jaman Ali pula, saat banyak pelarangan pentas sandiwara di kota-kota lain Ali membolehkan mereka untuk tampil seperti kelompok teater rendra Di awal pembangunan kembali tim oleh Anis Sempat muncul protes dari para seniman Mereka takut tim akan dikomersirkan Usai mendapat jaminan dari Anis, protes meredah Anis pun membanggakan penampilan tim yang baru Menandai babak baru dan kegiatan seni pertunjukan Salah satunya dengan menggunakan teknologi terbaru dengan pendekatan state of the art Saat peresmian, Anis mengunjungi galeri seni rupa dan melihat-lihat sejumlah karya seni Baik lukis hingga patung Salah satu karya seni rupa yang mendapatkan perhatian Anis yakni Karya Sri Astari Rasid berupa buku bertuliskan Elin dan Tasbih bertuliskan Ojo Ngawur, Ojo Ngeyel dan Ojo Ngapusi Anis juga sempat melihat patung Ismail Marjuki yang berdiri kokoh dengan alat musik viola di bagian depan kawasan tim Selain menjadi poros kebudayaan Nusantara Taman Ismail Marjuki juga menjadi pusat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi Taman Ismail Marjuki dengan wajah baru menjadi warisan penting Anis di ujung masa jabatannya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya